selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat hari ini kita kehadiran narasumber yang menurut saya membagakan buat kita semua warga Sumatera Utara pemirsa di rumah, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah per 17 Mei ada penambahan 489 kasus COVID-19 yang baru dengan total semuanya 17.514 orang Provinsi Sumatera Utara termasuk wilayah penyebarannya dari 33 kabupaten kota, 17 diantaranya terkontaminasi bahkan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi wilayah transmisi lokal penyebaran coronavirus disease 2019 nah hari ini hadir bersama kita nih Irjen Polisi Dr. Andus Martwani Sormin Sregar Pak Kapolda, selamat pagi Pak Kapolda sehat nih ya Pak ya, hari ini ya, tetap semangat tetap semangat ya Pak sebelumnya kami mengucapkan salamat ulang tahun nih, salah nih Pak bener ya Pak berarti ini ulang tahun keberapa nih Pak 57, masih muda ya Pak sejak pertengahan Maret ya kan Pak wilayah kita itu sudah menangani pandemi COVID-19 bagaimana kerja aparat kepolisian Pak apakah ada yang berubah gitu sistemnya karena ada COVID-19 ini atau gimana Pak Kapolda secara umum pelaksanaan tugas kepolisian tidak ada yang berubah tapi sesuai dengan imbawaan Bapak Presiden atau Bapak Kapolri kami mengutamakan adalah memberikan imbawa kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara bersama dengan Pondan Satu Bukit Barisan ada yang imbawaan Nisa ada yang melalui poster Balibu bagaimana kita bersatu untuk memutus rantai persebaran Corona Virus 19 dalam beberapa kasus kita juga mendapat apresiasi ada Polres Kisa Polsek Adiang Koting Taman Rumi Utara bersama Mbak Binkam Timat dan Mbak Binsa secara viral mereka mengimau masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan yang telah disetapkan pemerintah kemudian di Medan ini kemudian Polsek di Toba Samosir kemudian untuk secara tindakan langsung dengan kodang satu bukit barisan kita juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di kota-kota yang besar di kita di Medan ini yang mungkin yang paling menonjol kemudian tindakan yang ketiga yang bersifat represif yaitu mengubahkan untuk perkumpulan-perkumpulan orang ada yang viral itu yaitu ada pesta di Dolor Sanggur di Kepahal di Gimbau untuk tidak datang terentu lah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga physical distancing dan social distancing yang juga dijaga ini tujuan utamanya adalah jangan sampai terjadi penularan Corona Virus nah yang ketiga kami juga menyampaikan kepada seluruh anggota untuk olahraga dan berjemur nah setiap jam 9 pagi di seluruh satuan-ketuan kami seluruh anggota olahraga dan berjemur ini artinya bahwa anggota kami juga harus tehat saya menjelang dalam selama bulan tua antara ramadhan ini dan menjelang industri drink saya yang menarik untuk di bawah pemerintah yang itu sekalian untuk tidak murid namun kelasan ini tentu kodakumat 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 pemerintah kodakumat dan provinsi kodakumat dibantu oleh kodakumat kita membuat 125 pos pengamanan pos pengamanan ini yang berharis adalah ada 25 cek pos untuk mencegah orang masuk ke semua atau orang yang dari daerah merah ke Sumatera utara mengapa karena kami tidak ingin ada pertambahan terpapar koronavirus di Sumatera utara dari 25 cekpoin tersebut ini ini dari dinas kesehatan ada dari lurah semua kami bekali dengan perlengkapan perlengkapan kesehatan seperti baju APD alat pelindung diri masker sarung tangan ini tugasnya adalah memeriksa semua orang yang masuk Sumatera utara dari Aceh itu kita tempatkan di dua tempat di Pakpak barat di Langkat Pakpat di sebelas tanah ya Pak Aceh selatan dan kemudian dari arah riau itu labuhan batu kemudian di Tapanuli selatan Madinah Padang Lawas ini adalah rute-rute tradisional yang akan masuk ke Sumatera Utara dari Sumatera Barat Riau dan dari Aceh ada hal yang menarik untuk Sumatera Utara kebetulan Malaysia lockdown dan pekerja migran kita dari Malaysia dikembalikan ke Indonesia nah yang menjadi persoalan adalah kalau dia legal melalui bandara dan melalui pelabuhan ini tidak menjadi masalah mengapa karena Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan protokol pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja-pekerja migran kita ini dan itu sudah berjalan beberapa kali namun ada yang menjadi persoalan yaitu yang melalui jalur-jalur ilegal pelabuhan-pelabuhan kecil kita kita tidak bisa terdata nah dari beberapa kali penangkapan dan penindakan yang dilakukan oleh bakamlah angkatan laut dan satpol air kita beberapa pekerja migran kita yang kembali secara ilegal juga kita lakukan pemeriksaan protokol kesehatan di isolasi cek pertama yang dilakukan adalah masalah rapid test itulah salah satu prasyarat kondisi masuk Sumatera Utara dari penindakan yang telah dilakukan di cek poin cek poin itu kurang lebih sekitar 700 kenderaan baik roda 2 roda 4 dan bus yang paling banyak adalah kenderaan pribadi sekitar 300 dan untuk bus itu ada 134 kita perintahkan kembali karena diantara penumpang itu ada yang tidak memiliki catatan kesehatan dan kita duga tidak bisa masuk Sumatera Utara karena tidak lolos rapid test itulah yang dilakukan oleh polda Sumatera Utara dengan stakeholder lainnya kemudian masalah kejahatan secara umum ada penurunan khusus untuk kasus-kasus kejahatan jalanan kami menyampaikan bahwa ada penurunan secara drastis tetapi sebaliknya yang meningkat adalah masalah penggunaan narkotika ada peningkatan dan ini mengindikasikan kepada kita bahwa ini adalah respon dari kepolisian terhadap kejahatan narkotika karena kalau kasus-kasus narkotika meningkat berarti polisinya bekerja dengan baik karena hampir saya pastikan tidak ada orang pernah mengadu kepada polisi tentang penggunaan narkotika jadi ini adalah indikator baik bahwa jajaran kepolisian di Sumatera Utara tetap aktif menindak pelanggar-pelanggar narkotika nah yang kedua masalah kejahatan jalanan itu secara data statistik kejahatan yang ada di kita ada penurunan secara signifikan namun ada yang menarik dalam kurun waktu saya ditugas di Medan ini telah kita bisa ungkap bahwa salah satu korban begal di Medan ini adalah rekayasa dia memotong tangannya sendiri dan dia melapor kepada kita bahwa dia adalah korban begal baru ini dalam sejarah catatan kepolisian baru kita menemukan seperti ini motif utama dari pelaku adalah motif ekonomi utang banyak mungkin dia prostasi yang kedua ingin mendapatkan simpati publik dan yang ketiga ingin mendapatkan klaim asuransi namun dengan kejadian ini kita juga mengapresiasi tindakan penyidik bahwa ini bisa diungkap dengan baik namun secara tugas kepolisian kami melihat ada sebuah kejanggalan korban dalam hal ini ibu si hombing ini tidak pernah merasa menyesal ini yang saya lihat ada yang aneh karena siapapun pelaku kejahatan biasanya menyesali perbuatannya dan dia menyesal dari hasil wawancara singkat saya dia hanya mengatakan perlu uang jadi motif utamanya adalah uang demikian kalau kejahatan kejahatan lain secara statistik kejahatan yang ada di data di kita di Biro Operasi Polda Sumatera Utara ada penurunan namun yang sekarang menjadi meningkat adalah tuntutan lain yang berkembang di media mainstream yang mengatakan tentang penyimpangan penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan bantuan sosial baik itu BLT maupun bantuan sosial dari beberapa kasus bisa kita lihat ada yang terjadi unjuk rasa ada ketidakpuasan dari sebagian warga karena ada yang belum dapat bantuan dan kami jajaran kepolisian Sumatera Utara telah diberikan instruksi oleh Bapak Kapolri masing-masing Polres menyiapkan 10 ton beras dan itu didukung anggaran dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara 25 ton ini peruntukannya adalah untuk masyarakat-masyarakat yang belum kebagian atau tidak masuk dalam bantuan sosial sehingga Mabes Polri Bapak Kapolri telah memberikan dukungan dana anggaran yang dari kami untuk membackup Pemda membantu masyarakat miskin yang terpapar langsung kemudian Polda juga sudah melakukan tindakan-tindakan bantuan sosial dapur umum pembagian sembako kepada seluruh lapisan masyarakat yang terpapar dalam pandemik coronavirus ini ada yang menarik bahwa mungkin ini media juga mengapresiasi tindakan yang dilakukan anggota kami khususnya dalam hal ini polsek medan baru ada yang menarik disini memang terjadi kasus pencurian pencurian karena lapar sekali orang ini beras kalau gak salah ya dia mencuri beras dan apa yang terjadi anggota kami menghentikan perkaranya karena ini adalah tindak pidana ringan dan kepada pelaku diberikan bantuan beras ini dapat apresiasi dari Bapak Kapolri karena ini adalah sekaligus menunjukkan bahwa hukum itu sangat adil dan ini juga ada dasarnya yaitu diskresi kepolisian karena tindak kejahatan yang dilakukan itu adalah tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan bisa dihentikan mengapa karena yang bersangkutan memang kondisinya sangat menyedihkan dia tidak bekerja karena terdampak coronavirus dan memiliki anak istri yang harus diberikan makan dan dia terpaksa mencuri beras nah ada juga tindakan-tindakan heroik yang dilakukan anggota kami mungkin dari Samosir yang dengan uang sendiri dia menepus korban laka lantas kemudian membantu orang sakit ini semua juga dapat apresiasi dari Bapak Kapolri dan dari kami sendiri itu yang bisa saya sampaikan secara umum kondisi Kamtip Mas di Sumatera Utara sangat kondusif mudah-mudahan saya berharap bahwa ke depan mari kita saling menjaga mari kita bersatu padu untuk menjaga keselamatan diri sendiri keluarga dan masyarakat dan Sumatera Utara bagaimana caranya kita taat aturan protokol kesehatan pemerintah kalau tidak perlu jangan keluar rumah kalau pun harus keluar rumah gunakan masker kemudian jangan berkumpul dalam jumlah yang besar dan ini kita harus kita mulai dari diri kita sendiri demikian Bu Yos Pak Kapolda tadi kan sempat cerita tentang komplain-k komplain terkait bantuan sosial saya pikir bantuan sosial banyak sekali datang baik secara pribadi kelompok organisasi dari intelijennya kepolisian apakah ini murni karena ketidakpunyian atau ada hal yang lain Pak Kapolda nah Ibu Yos ini ada yang menarik di Sumatera Utara dan ini juga sangat menyinggung rasa keadilan kita diantara penerima bantuan sosial itu ada yang memiliki rumah permanen kemudian rumah cukup bagus dan ditulis penerima bantuan sosial ini sebetulnya sangat-sangat tidak pantas dan ini yang ada salah adalah masalah data tinggal data kita ini yang harus divalidasi dan di update dan inilah yang membuat masyarakat langsung bereaksi karena dianggap tidak adil yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial tidak dapat tetapi sebagian masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi mendapat bantuan sosial ini adalah masalah pendataan masalah administrasi kemudian ada yang tumpang tinggi ada yang dapat bantuan dari kementerian sosial ada juga yang dari provinsi ada yang dari kabupaten kota ini sangat-sangat bertentangan dengan rasa keadilan nah disinilah kami berperan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak langsung maka melalui instruksi Bapak Kapolri Polsek Polres sudah langsung eksen kita memberikan sembako kepada masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan yang seharusnya dia berhak nah yang kedua isu-isu yang tidak bisa kita tepis adalah adanya indikasi indikasi kecurangan penyimpangan baik bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai karena sekarang dengan media yang semua orang bisa berpotensi sebagai humas jurnalis transparan tidak bisa lagi kita tutup-tutupi nah yang kami sedang lakukan dalami adalah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyeluruhan bantuan sosial maupun BLT sebagaimana instruksi Bapak Presiden kami akan terapkan kasus ini kategorikan sebagai tindak pidana korupsi ada beberapa wilayah di Sumatera Utara yang sekarang kami sedang telusuri dan kami sedang mengumpulkan data apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi dan saya yakinkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara Polda Sumatera Utara tidak akan pernah memberikan toleransi untuk tindakan perbuatan yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan dan rasa keadilan siapapun yang melakukannya dan kami akan teruskan sampai penegakan hukum saya tidak perlu sebutkan disini untuk beberapa wilayah tersebut yang pasti saya sudah memerintahkan Direktur Tindak Pindana khusus Polda Sumatera Utara untuk melaksanakan penyelidikan untuk dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan apakah bantuan sosial apakah bantuan langsung tunai kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa kepolisian daerah Sumatera Utara itu punya spirit yang sama dari masa ke masa akan tetap memberantas ketidakadilan kita kebetulan ada masuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media yang juga sedang mendengarkan siaran ini yang pertama bagaimana pengawasan dan penindakan masyarakat yang mudik sementara angkutan umum dilonggarkan oleh pemerintah pusat sempat tadi sih Pak Kapolda sudah ngomong sedikit tapi sistem pengawasannya yang 110 titik poin 124 oke 124 titik jadikah disiapkan lokasi karantina ini bukan dari kepolisian secara umum kita sudah punya yang disiapkan oleh Satgas dalam hal ini Kasatgasnya adalah Bapak Gubernur untuk tempat-tempat isolasi untuk karantina dan saya tegaskan di dalam 25 cek poin itu kami akan perintahkan kembali masyarakat yang ingin masuk Sumatera Utara yang tidak memenuhi syarat tes suhu tubuhnya naik rapid test tidak ada kami akan perintahkan kembali dari asalnya itu tindakan yang sangat-sangat preventif namun kalau dia memaksa kami juga memiliki kekuatan hukum kami akan menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan dia melanggar aturan itu ada sanksi hukum di sana pidana satu tahun penjara dan saya kami akan gunakan ini mungkin kalau masyarakat melihat di polda metro yang travel travel yang menggunakan mudik yang ilegal juga akan dikenakan undang-undang karantina nasional undang-undang nomor 6 tahun 2018 di polda sumatera saya menghimbau tidak perlu ini kita lakukan mari kita turuti dan taati instruksi bapak presiden untuk tidak mudik untuk TNI dan polri dan PNS secara tegas bapak presiden melarang dan untuk jajaran kepolisian bapak kapolri telah memerintahkan tidak ada seorang anggota PNS polri dan anggota polri yang melaksanakan mudik untuk apa untuk diri kita sendiri untuk keluarga untuk masyarakat karena persebaran coronavirus ini hanya bisa karena ketemu dengan orang dan kita tidak tahu kalau kita adalah carrier bagi orang lain atau kita pulang menjadi masalah bagi orang lain sampai terkagum-kagum berat ternyata pekerjaan polisi di tengah pandemi ini Pak Kapoldaya ya ada beratnya tapi kami selalu dalam instruksi saya saya sampaikan dengan anggota jadikan pekerjaan kita sebagai ladang ibadah apapun agamanya ada yang positif tidak Pak mengingat Pak polisi ini urusannya kan semua berkaitan dengan orang banyak ini Pak tentu anggota saya itu hampir 21 ribu dengan segala karakter ada yang baik ada yang setengah baik ada yang nakal ada yang nakal semua kami memiliki tapi sebagai pimpinan sebagai atasan saya tidak pernah memberikan toleransi untuk tindakan anggota saya yang melanggar hukum saya akan memproses dia baik secara pidana maupun kode etik dan disiplin saya perlu tegaskan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara bahwa kami tidak akan pernah memberikan toleransi kepada tindak pidana narkotika ada dua perwira saya sekarang saya tahan dalam kasus narkotika dan saya akan teruskan keperadilan umum yang kedua masalah judi mungkin ini kami dianggap separoh-separoh yang pasti semua bentuk judi togel toto gelap tembak-tembak ikan atau disini yang namanya tembak-tembak ikan itu sebenarnya jackpot itu juga akan kami tindak namun tentu belum semua pasti ada yang sembunyi-sembunyi mohon waktu Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum untuk itu maksud saya tadi pak positif covid ini pak ada gak di jajaran Polda Sumatera Utara secara umum kami yang terpapar covid ada jumlahnya sekitar 50 kemudian yang positif itu ada 5 yang meninggal 1 orang dan yang sembuh 2 khusus yang meninggal ini adalah anak buah kami langsung di Polda berpangkat kompol yang menarik disini justru hasil rapid testnya negatif tapi gejala klinisnya adalah gejala covid dari mana dia terpapar inilah yang menjadi masalah kita istrinya adalah seorang bidan di puskesmas dia menangani kasus melayani pasien istrinya ini tidak menyadari kalau dia sudah menjadi carrier bagi keluarganya istrinya adalah kami kategorikan orang tanpa gejala dia positif tapi tanpa gejala dia menjadi carrier bagi suami dan anaknya dan satu minggu kemudian almarhum kompol julfadli meninggal dunia hasil rapid test yang mengatakan yang bersangkutan adalah negatif tapi gejala klinis adalah mengarah corona nah ini tidak dimasukkan dalam data sadgas ini yang menjadi data ini berbeda dengan data yang kami miliki secara umum data yang kami miliki meskipun dia negatif rapid test tapi gejala klinis mengarah covid itu kita jumlahnya lumayan besar tapi tidak santun tidak etis kalau saya sampaikan dalam forum ini karena nanti akan menimbulkan debatable yang pasti semua yang meninggal dunia mengarah gejala klinis covid kami perlakukan protokol pemakaman sesuai covid yaitu tidak ada yang boleh membesuk menjenuk menjiarahi datang mengantar korban kami sudah siapkan petugasnya dan setidak-tidaknya pasca kematian 4 jam harus sudah dimakamkan baru tahu baru tahu juga saya sudah berduka cita kami ya Pak ternyata pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya punya resiko yang sama dengan gugus garda terdepan yang lain ya Pak mungkin kalau dari segi nanti kalau saya dibilang nanti jadi sombong mungkin masyarakat bisa menilai polda sumatra utara dari kodam satu bukit barisan sejak isu koronavirus ini sudah mendunia dan mengglobal penyemprotan yang disinfektan yang sudah kami lakukan mungkin sudah lebih dari 10 kali khusus di kota ini ini sebetulnya adalah tindakan pencegahan sehingga persebaran koronavirus ini bisa kita hentikan bisa kita lokalisir bisa kita kurangi namun yang menarik adalah sudah anggota TNI Polri dari Lura kami libatkan juga tokoh-tokoh alim ulama agama untuk menghimbau namun ada yang menarik di sumatra utara ini dan inti adalah istilah dari saya bahwa kalau ada PDP pasien orang dalam pengawasan ODP orang dalam pengawasan orang tanpa gejala kalau di sumatra utara tambah satu lagi yaitu OJK orang jugul kali dihimbau untuk tidak ngumpul-ngumpul masih juga bahkan hebatnya di sumatra utara ada yang berani mau memakan koronavirus itu ini yang menarik dan ini saya melalui forum yang terhormat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat sumatra utara mari kita patuhi protokol kesehatan untuk kita sendiri untuk keluarga untuk masyarakat untuk sumatra utara benar itu yang bilang Bapak banyak yang sobatin apa tadi Pak orang jogal kali OJK ini pertanyaan terakhir ini Pak kebetulan ini kan lagi tren yang ada sembako murah masih berkaitan dengan COVID-19 ya kan Pak Kapolda kira-kira apa antisipasi dari kepolisian karena semalam juga sempat terjadi kekisruhan mereka jadinya terlalu padat seperti itu apa pesan dari Pak Kapolda sekaitan dengan ini apakah yang perlu sembako murah atau bagaimana menurut Bapak terima kasih memang harusnya panitia pasar murah juga harus berkoordinasi dengan kami bagaimana mekanisme pelaksanaan pasar murah ini dimana-mana pembagian sembako pembagian BLT juga menimbulkan kerumunan ini yang kita akan memang harus berikan penjelasan penyulungan kepada masyarakat ini physical distancing wajib jadi satu meter itu wajib gak ada cerita nah ini mari kita juga harus patuhi masyarakat juga harus patuh nah antara masyarakat dan panitia pelaksana ini menimbulkan masalah baru yaitu bahwa kita menghimbau masyarakat untuk patuh protokol kesehatan physical distancing khususnya jaga jarak tapi kita sendiri yang membuat menjadi rame nah ini mungkin perlu dicari jalan keluar yang baik sehingga harapan pemerintah harapan masyarakat akan bertemu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan jaga jarak antara masyarakat yang satu dengan yang lain khusus dalam pelaksanaan pasar murah baik pak untuk idul fitri apa pesan bapak sama masyarakat saya kapolda sumantra utara dalam forum yang terhormat ini mengucapkan selamat hari raya idul fitri satu sawal 1441 hijriah minal aydin wal faizin mohon maaf lahir dan batin saya memohon dan menghimbau mari kita laksanakan idul fitri ini dengan suka cita dengan gembira dengan tetap di rumah jadilah warga yang taat jadilah warga yang baik untuk diri kita sendiri untuk masyarakat untuk sumantra utara dan sekaligus untuk Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih pak kapolda irjen polisi dokteran dosmart wani surmin sregar yang sebenarnya tahun ini dari 2019 sampai 2020 sampai tahun ini itu pulang kampung ya pak ya terima kasih banyak pak sudah berbagi informasi tentang kegiatan kepolisian dan harapan bapak agar dilaksanakan mudah-mudahan oleh masyarakat sumantra utara pemirsa yang ada di rumah tetap jaga tangan cuci tangan ya pak ya tetap cuci tangan jagalah kehidupan sesuai protokol kesehatan karena hingga kini belum ada vaksin untuk covid-19 gitu ya pak kapolda saya perlu tegaskan yang namanya virus ini tidak akan pernah hilang jadi mungkin saya bukan ahli kesehatan bukan ahli biologi yang pasti kita sepakat dengan anjuran pemerintah anjuran bapak presiden kita mari kita berdamai dengan corona virus ini dengan tetap menjaga imunitas tubuh kita kekebalan kita dan kita tetap semangat sampai ditemukan vaksin untuk corona virus ini semangat pak semangat salam sehat buat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konon katanya jangan berstop ya selamat menikmati